Jika melihat soal seperti ini, maka pertama-tama kita cari terlebih dahulu titik baliknya. Untuk mencari titik balik atau titik stasioner, itu kita bisa dapatkan dari turunan pertama dari fungsi f dalam x sama dengan 0. Berarti kita cari terlebih dahulu turunan pertamanya. f aksen x sama dengan 0. x pangkat 3 kita turunkan jadi 3x kuadrat. Dikurangi 12x turunannya adalah 12. Kemudian tambah 9 itu turunannya adalah 0 karena hanya konstan. Berarti sama dengan 0. Kemudian kita keluarkan 3-nya jadi x kuadrat min 4 sama dengan 0. Kalau kita bagi kedua ruas dengan 3, berarti nanti 3-nya hilang. x kuadrat min 4 sama dengan 0. Berarti kita faktorkan ya, jadi x tambah 2 kali x min 2 sama dengan 0. Jadi kita punya x-nya sama dengan min 2 atau x-nya 2. Nah, ketika kita sudah mendapatkan nilai x-nya, kita bisa cari titik balik minimumnya. Syaratnya adalah turunan kedua lebih besar dari 0. Berarti pertama-tama kita cari terlebih dahulu turunan keduanya. Berarti turunan keduanya itu kita lihat dari turunan pertama, yaitu 3x min 12 ini. Kita turunkan, jadi 3, turunan dari x kuadrat adalah 2x. Kemudian min 12 karena hanya konstan berarti turunannya 0. Nah, 3 kali 2x berarti ini 6x. Kemudian kita cek untuk masing-masing nilai x. Jadi untuk x sama dengan min 2 dan x sama dengan 2, kita cek, kita masukkan ke turunan keduanya. Jadi untuk min 2, 6 dikali min 2 adalah min 12. Kemudian untuk x sama dengan 2, 6 dikali 2 adalah 12. Bisa kita lihat di sini, untuk x sama dengan 2 ini, turunan keduanya lebih besar dari 0. Sedangkan yang x sama dengan min 2 karena negatif, berarti ini turunan keduanya lebih kecil dari 0. Karena ditanyakan nilai titik balik minimum, berarti turunan keduanya harus lebih besar dari 0. Berarti kita pilih x-nya yang 2. Nah, ketika kita sudah menemukan x-nya 2, berarti kita akan mencari y-nya karena ditanyakan nilai balik minimumnya. Berarti kita substitusikan saja ke fungsi awal kita. Untuk x sama dengan 2, kita masukkan berarti f, x-nya kita ganti dengan 2. Berarti 2 pangkat 3 dikurangi 12 dikali 2, ditambah 9. 8 dikurangi 24, ditambah 9. Berarti hasilnya adalah min 7. Berarti nilai balik minimumnya adalah min 7. Yaitu yang B. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.